Kita maklumi Isra dan Me'raj Nabi Besar Muhammad SAW merupakan peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Satu-satunya mahluk yang diperkenankan untuk langsung ketemu dengan penciptanya adalah Rasul kita Nabi Muhammad SAW 124.000 Nabi 313 atau 314 Tidak ada satupun yang pernah mengalami peristiwa Isra dan Me'raj ini. Karena itu kemudian peristiwa Isra dan Me'raj masuk ke dalam kategori mu'jizat dan bahkan terhitung menjadi mu'jizat terbesar kedua untuk Rasul setelah Al-Quranul Qari Apa sih mu'jizat dan kenapa Isra dan Me'raj kemudian masuk ke dalam pengertian mu'jizat? Mu'jizat definisinya adalah Amrun min khawari kil'adad Satu kejadian yang di luar kebiasaan Mu'jizat ini bentuk istimewahan yang Allah berikan kepada para Nabi dan para Rasul sebagai identitas tanda kenabian dan kerasulan dan ini disebut mu'jizat Contoh Nabi Musa AS ketika membebaskan Bani Israel dari penindasan dan cengkeraman Fir'aun dengan cara berperang melawan Fir'aun setelahnya membawa Bani Israel melarikan diri dari Mesir nyatanya kemudian Fir'aun tahu sehingga kemudian Fir'aun berserta tentara-tentaranya ngejar Nabi Musa dan Bani Israel pada akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel terjebak di tepian pantai laut merah ini pun di perbatasan Mesir ini Mesir bu pasar ringin burung belok kanan nah seketika kemudian Bani Israel putus harapan Bani Israel berkata dari Musa wahai Musa siasya kau bawa kamilah melarikan diri dari badarimu darina dari Fir'aun oh pada akhirnya kami akan binasa dibunuh oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya kenapa? karena kami tidak bisa melewati lautan bebas, lautan laut merah tapi Musa dalam keadaan kebingungan dan datang Allah memberikan wahyu ya Musa Idrib Biasokal apakan terus ya Pak Idrib Biasokal terus ya Pak terus ya Pak terus ya Pak tinggal balik Idrib Biasokal lebih hajar kurang ini hajar doa bahar hajar maknanya waktu bahar laut Allah memberikan wahyu dan perintah kepada Nabi Musa ya Musa Idrib Biasokal kukulkan tongkatmu ke laut seketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut maka seketika terbentang jalan dari pesisir Mesir sampai lembus jiddah terbentang jalan dari mesir melalui lepas pantai pas laut merah ketemu Nijiddah makanya kalau warga Jelumpret atau sekitarnya yang pernah berhaji atau pernah berumrah mesti biasanya ada wisata religi mengunjungi situs-situs bersejarah situs-situs nasional daerah Mekah utamanya kalau di Jiddah itu banyak masih terapung kemudian laut merah itu biasanya di situ Pak pada terbentang jalan peristiwa terbelahnya laut merah ketika dipumpul oleh tongkat Nabi Musa ini disebut kenapa disebut di luar nalar masuk di laut kalau kaya kalau tongkat bisa jadi galak buk-bukkan percantan jajang Pak lurang subuh maka di luar nalar ini contoh mukjidzah jauh gimana yang lebih pahal Nabi Ibrahim ketika didakwa diadili oleh namrud dan rakyatnya rakyat Babylonia Iran karena menghancurkan berhala-berhala sesembahan patung-patung dari namrud pada dakwahannya setelah selesai hukumannya adalah hukuman mati tetapi eksekusi matinya oleh namrud dibikin supaya lebih menyakitkan tidak lagi dengan pancung kepala atau bahkan kemudian salib yang umum ketika itu hukuman mati dengan hukuman salib tetapi eksekusi matinya dengan cara dibahatkan yoko maka namrud pemerintahkan rakyatnya ketika itu setiap satu rumah harus mengumpulkan satu gerobak kaya ini kalau pengen lengkap ceritanya ada di dalam surat al-Abiya yang lengkap itu kita tafsir sawi jenis yang ketiga yang Allah ilahkan di cek dari terkumpul selama satu bulan kayu sebanyak gunung binabi di hari yang telah ditentukan kayu dinyalakan api menyala membung-bung tinggi ke langit mata tiba biliran Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang ketika itu alatnya untuk menguruti iblis kalau wakrat membala maka negatif kepengen ramrut mengapa melemparkan Ibrahim itu di tengah-tengah kobaran api sementara kan buah segunung binat kesulitan tanggung muta laki karena kepengen di tengah iblis datang menyambar seorang laki-laki ngajari bandring ngajari tepel semenjak itu wenteng tepel wenteng bandring cikal bakal bedil terpestol asal sengajari iblis terat-terat terpedil terpestol untuk menghilangkan nyawa maka Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah seluruh rakyat babilanya ketika itu bersorak bahagia utamanya kenapa sangkali Ibrahim mati keseng tetapi ini ada di dalam surat al-ambiyah ada ayat nyakul ya naru kuni dan wassalaman ala Ibrahim dengan Nabi Yaji Makmon ini dan ini kuasa ini muntah bangkit itu ngebarang iwak ibu-ibu sakar bergwes kebalik menjarah tangan ini buasannya petong bin petong petong mutih terakhir sur payu saya ini kalau peces nah ketika nabi ibrahim dilemparkan seluruh rakyat babylonia merasa senang kenapa ibrahim pasti mati nyatanya tidak kenapa karena ketika itu Allah memberitahkan kepada api untuk dingin sedingin air es seseduk ruangan yang penuh dengan asif maka di dalam satu riwayat diceritakan nabi ibrahim bukan jatuh ke dalam kabaran api tapi regal korsi yang terbuat dari emas dihadapannya ada meja besar disitu terdapat warna-warni minuman termasuk seluruh kebuahan ini apa larutan kebuahan 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 akhirnya api itu pada lama 40 hari 40 malam masih mati 40 40 sebesar dan setinggi gunung pina lagi butas adang mati 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 setelah 40 hari nabi ibrahim keluar dari penah tengah abu bekas pembakaran jangankan kulit yang melepuk terkelupas rambut rambut sehelai saja tidak terbakar ini kok jijat kok jijat pak kenapa mau jijat di luar nalap masuk waktu orang mati cip ibu mengedek untungan rokok ini buang kembarangan ibu lewat urung sendal keedek mencolok mencolok baru atau ngegoreng menjahir mengerai gusti marah-marah itu baru minyak yang dipanaskan oleh api tidak langsung dengan api ini mau jijat paham pak panggil apa ini wow kalau mau buah kan enggak salam sepak inggu ngajir nyantai salam sinar rahim ya ini mu'jijat isra mikrat itu mu'jijat pak iya kenapa disebut mu'jijat isra mikrat hitung-hitungan masjidil haram makkah masjidil akso palestina masjidil haram orang-orang jirung dan sekitar pak urah rata sampai oneng banyak yang haji banyak yang umrah sering publikasi di televisi bahkan televisi dalam parabola 21 makkah itu selalu dislepon nah ini persoalan masjidil akso gimana masjidil akso palestina oneng palestina pinggir jelang suara adag jelang itu jarak tempuhnya itu 1500 kilometer 1485 kilo kita gunakan sebu 500 kilo sebu 500 kilo itu kalau dihitung dari jelang kiri-kiri yang balik balik atau surabaya itu baru 750 kilo di sekitar tetong 100 sampai surabaya di sekitar tetong 100 berarti mekah palestina kalau jelang atau jelompat surabaya itu baru nyam miqrat itu naiknya rasul kemana sampai terus ayat di waw di waj jalan kori wahu wabil ufokil kanjang nabi ada di dalam ufok itu apa tempat yang paling tinggi sidra tilmentah sampai kemudian ketemu Allah kanjang yang bercakapan dan diskusi Allah dengan rasul diabadikan di dalam sholat yang sering kita baca setiap waktu apa itu kanjang nabi mengawali akhlakul karimah ketemu dengan penciptanya dengan ucapan at tahiyyatul itu rusak itu ucapan kanjang nabi mengawali ketika ketemu kanjang ketika ketemu sebenarnya kanjang nabi itu itu menurut kitab juri yang pertama tambahan dari al-imam setelah setelah kanjang nabi mengawali etika ahlak karimah ketemu penciptanya Allah kemudian memberikan jawaban apa kata Allah assalamualaika ayyuhannabiyyuh warahmatullahi itu Pak biar tahu yang kita baca itu diskusi kanjang nabi terkena dengan Allah ketika Islam itu ada dua dalil Pak dari lapan assalamualaika yang pertama kanjang yang makhluk manusia yang pernah ketemu Allah itu dua yang pertama Musa ketika di bukit turi sainah yang kedua kanjang nabi tetapi jangan disamakan ketemunya Musa dengan Allah ketemu ketemunya nabi kaitan kanjang nabi dengan Allah itu berbeda kenapa karena ketika ketemu nabi Musa dengan Allah melalui jutaan hijab penghalang kenapa nabi Musa tidak punya kekuatan tetapi ketika kanjang nabi ketemu dengan Allah itu tidak ada hijab langsung berhadapan mana dalilnya assalamualaika assalamualaika itu maka redaksinya muhattom muhattom itu apa ada di hadapan kesejahteraan dan keselamatan untukmu katamu wangil bundi katamu wangil itu berhormat jadi Allah ketemukan yang nabi tidak pakai penghalang kenapa alaika menunjukkan dolar muhattom yang berhati berhadap hadapan yang kedua yang kedua di paling tidak mengkantar ucapan mereka Allah pada saat ketemu kanjang nabi itu mengucapkan redaksi ayuhan nabi kenapa Allah tidak langsung assalamualaika ya muhammadu warahmatullahi wabarakatuh kelihatan ayuhan nabi yu laman koget di balik lah berdusuki kenapa tidak assalamualaika ayuhan ayuhan tidak assalamualaika ya muhammadu kalau ya ayuhan muhammadu gak bisa karena ayu itu mahrifat asalamualaika ayuhan nabi asal ya ayuhan nabi tidak bisa sebenarnya ganteng Allah assalamualaika ya muhammadu warahmatullahi wabarakatuh kenapa pakai ayuhan nabi ini sebagai bentuk penghormatan memuliakannya Allah kepada kanjang nabi karena itu kemudian bukan dibuktikan dalam bacaan ini juga Al-Quran 3770 surat 6600 sekian ayat tidak pernah Allah nyelukkan nabi dengan arah berbaca Al-Quran kalau pernah ada Allah nyelukkan nabi Al-Quran kurang 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 diilmiah pak nyengir tapi mikir Tidak membaca Rasul tidak menyematkan dirinya dianggap masuk neraka Tidak paham tentang persoalan Allah saja menggirkan nabi dengan cepetan kita sebagai umat yang diselamatkan dari hidup dunia sampai akhirnya perlu jangan sekali-kali memanggil Rasul nama Nabi Muhammad seperti panggilanmu kepada orang-orang itu biasanya tumbuh subur pemahaman-pemahaman dari Timur Tengah perjalanannya jauh iya tetapi dikerjakan oleh Rasul dengan waktu yang hanya ukuran ayat yang tadi dibaca Lailan Lailan artinya Bapak bukan semalaman kalau Lail baru isim na'rifat semalaman paghrib sampai jam 6 pagi ayatnya Lailan Lailan itu apa Bapak? isim na'kiloh yang artinya berarti waktun minan lain sebagian diprediksi kandang Nabi berangkat jam 8 matuk jam 8 nah kalau kita telakak isro saja Pak sewu 500 kilo sewu 500 kilo dulu Nabi Ibrahim sering bulat balik Mekah Palestina Palestina Mekah Nabi yang sering bulat balik itu Nabi Ibrahim telepon Nabi Ibrahim itu lahir Irak lahir Babylonia perbatasan Irak dan Irak gede-gede-gede-gede nikah pertama yang Siti Sarah yang Siti Sarah itu bukan orang lain Nabi Ibrahim anak Kibibine jadi adik sepupu tetapi kemudian migrasi ke Mesir setelah migrasi ke Mesir pindah manik hijra di Palestina di Palestina nikah sudah puluhan tahun Siti Hajar sudah umur Siti Sarah umur 65 tahun Ibrahim sudah nyampe umur 90 tahun kurang lebih belum dikaruniai anak Nabi Ibrahim itu seorang Nabi pembawa ajaran pembawa syariat agama bagaimana kemudian kalau kau wafat sementara kita tidak diberikan keturunan Siapa yang akan meneruskan tongkat istafet ajaran agama Nabi Ibrahim kita kawin di mana Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kancingi lawa Nabi Ibrahim kancingi lawa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berarti saya harus nikah ya Kalau untuk memberikan keturunan ke Harus Nikah Kenapa kita nih kita itu sudah puluhan tahun tapi tidak dikaruniaikan anak walaupun mungkin Pak Siti Sarah jika walemur kumer sekitar 50.000.000.000 Jadi sejarahnya awalnya Jadi saya harus nikah nikah Dan itu sama siapa nikah Nabi Ibrahim Pada saat itu Ibu bapak sekalian Tabi Ibrahim dan Siti Sarah Itu punya anak angkat Siapa? Hajar Anak angkat Anak kupon Cuma jadi antuk muku, antuk hadiah Kenapa hajar diberikan hadiah lagi? Ketika Ibrahim dan Sarah Ada di Mesir Satu hari diminta tolong Untuk diminta jasanya Menyembuhkan orang sakit Pembesar aja Mesir Atas Ibn Allah Makan kurang terimanya Biasanya alam belirik Nanggara ayam Putih Ayam putih Di sungai Anak wadun umur rongkau Cinta dia pun hajar Jadi diterima Diangkat jadi anak Hajar sampai digawani Mesir sampai digawani Palestina Ketika Ibrahim Ambil umur 80 tahun Hajar sudah umur 30 32 tahun Maka akhirnya jadi Misarah Kegelati Kegelati Wadun umur 10 Berurung Tunggu Wadun umur 10 Bih ma Mau kan Angel Angel Gampang 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 Terus Pasti-pasti Baik Noli Hajar Maksudnya Ya hajar Siti Hajar Maka atas Ibn Atas Restu Musawarah Berdua Nikaklah Nabi Ibrahim Dengan Siti Hajar Maka sampai hari ini Ngebentuk satu hukum Karena bagaimanapun Hukum Ajaran Kanjang Nabi Nabi banyak diadopsi Dari ajaran Kanjang Nabi Ibrahim Galilin Soma Au Haimah Ilaika Anit Tabik Apikan Bang Ustaz Azab Terus Anit Tabik Millat Ibrahim Maka Sampai hari ini Uang tua Angkat Ngawil Anak Angkat Hantu Boleh Anak Angkat Ngawil Orang tua Angkat Orang tua Angkat Ngawil Anak Angkat Boleh 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 Lo le Boleh 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 Anak maka nikahlah Nabi Ibrahim dengan hajar yang timpang umurnya anak cepat akhirnya satu minggu sampai satu bulan hajar matang karena itu juga kemudian menciptakan fitrah alami manusia tapi lah kecepatan bunyai Maka hamillah Siti Hajar Nah Setelah Siti Hajar hamil timbul intrik Mati Timbul Persoalan rumah Ini seru Keleboh Setan berbisik ke telinga Siti Sara Sara Ini pedungnya baik Sara Dengan Hajar hamil Maka cinta Ibrahim akan lebih besar dan banyak Kepada Hajar Karena dia akan memberikan keturunan Sementara kamu tiba Jangan-jangan nanti Satu saat Kau akan dicelaikan oleh Ibrahim Karena kamu tidak memberikan keturunan Mancing akal Kenang setan Mulai timbul Cemburu Maka abik heran Jangan lupa Nanti yang Rabi Rabi itu Cemburu Tidak Tidak Menang 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 Penyakit Penyakit Cemburu Penyakit Ibu Ibu Sampai hari ini Sampai hari kiamat Ibu Penyakit Hidup Bapak Singkret Terny Cerewek Bapak Lampik duluri Kuntas Lampik sore Etes Kuntas Meringit Nyiongir paham kalau punya istri karakternya seperti itu perbanyak wasiat-wasiat baik untuk istri-istrimu kenapa? itu gagawannya itu tak ngomong asyiruhu nabil makhluk mempergaulinya dengan baik makanya sering sebenarnya abadji makmur konsep rumah tangga sakinah itu sederhana adalah ngomong sakinah-sakinah 69 kali sakinah itu disebut Allah mawadah cuman walulikur rohmah baru 141 apa pak konsep sakinah rumah tangga pun namun laki nengencang rabini kudu mendor satu sepali ke rabini nengencang laki si kudu itu konsep rumah tangga sederhana itu konsep rumah tangga sakinah kok doang sebenarnya laki nengencang rabini nengencang rabini nengencang laki nengencang 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 dan logikanya sederhana kalau ada istri lagi nengencang fegel kes ngepel ngumbah marah-marah rabini nengencang sebaliknya suami lagi marah-marah karena bos yang mikir ini mikir itu marah rabini si nendor gulat yang gulat itu dipisah rp kalau rp itu biasanya laki nengencang rabini seorang bapak pulang ke rumah dan jelumpit jam setengah rolas pengendahan ninggeri karena dari pagi sebelum berangkat kerja ngomong nirapi dan ngomong kejering ngomong taruh asin fesek terasun gemangannya mantap hutan-hutan makanan ikri yusika mantap setengah rolas bener mantap ninggeri bisa mantan ini jelasin sablapong kalau dijerukkan jeringin namun melenos kan masakan enak masakan bengeng masakan bengeng masakan segala saus tiram saus tiram di bubong bubong kata rasanya kejut yang sebut si hebat tradisional aku masakan bengeng kuyasah segala macam berkait saya bengeng biasa kandalan biasa berkawet berkawet mengkondangan dulu ya sang lagi digesek dikati dikati saya lihat sambel ane aku ke tewek manan di pinggir lah sepulir raja perat berkotong balik hubungan berkawet kaya berkawet 爆 mulai makan sekolah laki pegel petengi ngelih penggawaian ragu-raenak ngomong ragu kencang wah ya makhluk pengasak kaya gemberkan nikah anak wiskal rumah saksyerasa cangklan mengenai dur pecos dan ngomong ragu kencang istrinya saja suaminya kok juga suaminya capek lah kemukni pegawai ragu-raenak tampil kedepan nendor aku dirabitkan maka apelani wawu bari ngombas rasa beteng kedekanan uya niki uya gulet banget gulet banget gulet banget gulet banget gulet banget gulet banget gulet akhirnya gulet banget banget uang masak pancang apapun ketika-tikandori milu singgulet dimongstene jadi ragu ongsi noh masak aum masak air ini kita whoa umpah haple berbicara Alhamdulillah 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 sejuta setengah orang pendah, karena orang nyaga orang yang kaya musibah orang berlanggan di lombet pasar perinat kebunut saya, sobat-sobat nunggang gojek, keserikat nobil mentar peci mentar, segera ini sebelah ini, seorang bayi maju sabun di royong-royong di botong, di obat merah enggak barat, cendol-bit, peci mas ketinggalan enggak, enggak akhirnya jentuh bibadok lingung-marah, bici ngomong heee terus terus saat dipikiri arah nega musiblah, siapa yang mau kita dapat musiblah, toh bungsut-bungsut, kekeisok kau aras terus saat jentuh kayak mengolah, jadilah lagi, kita mormikiri bungsut, kalau lalu mikir apun, peci heee, peci maka saya telah mendapatkan batas saya tidak akan matanya saya adanya-adanya saya telah mencapai batas saya tidak akan mencapai batas itu Euus saya tidak akan mencapai batas saya tidak akan mencapai batas Maka di satu hari Nabi Ibrahim sedang menyarikat didunakan oleh kejabat rabini terlalu sering publikasikan kelihatannya kejadian kenyataan realista kehidupan begitu sahaja dicambak ditunggu keren tetapi ketika itu puncaknya Siti Haja Siti Sarah mendeteri dari pohon kurma yang ada depan menghidupkan 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 Siti Hajar menghindar akhirnya bersamaan dengan itu Ibrahim datang Ibrahim dimasukkan ke ruang belakang Siti Sarah mengharap akhirnya Siti Hajar Nabi Ibrahim mendatangi Siti Hajar menghidupkan maka oleh Nabi Ibrahim diberikan obat dijabut duri kurma yang ada di daun telinga sebelah bawah Siti Hajar nyata nih ketika dijabut pendarahan ini dikhawatir Ibrahim kemudian keluar kemudian Ibrahim mengambil bunga dari kurma kembang kurma kembang pelaku karena cara berbuat kelapa itu sambil menghidupkan sambil laku kembang putih putih jenis itu di anjing di sumpel Nabi ini menghidupkan akhirnya Alhamdulillah sampai tidak dianteng sejarah anting ketika ditanya kapan ibu-ibu mulai nunggu anting sejak jaman Siti Hajar artinya ada jaman Nabi Adam Siti Awas Siti Arabini nunggu anting tidak nunggu anting pengaruh ngaji ditutup ini tidak makasih menghidupkan maka ingat ini ini kualitas ibarat ibarat pautan kualitas atau makasih ingat ini agar ini mengajian pengajian itu kele saing kalau ngeriung pengajian paling uang orang polo uang selawi pake uang set tapi lahmu ngeriung sampai latar aku ngeriung dengan jelombet sami tak berarti ngeriung dengan asalnya jelombet lelaki merahnya koron aron lelaki jelombet ga jelas ya sepimpinan medetail lewemian lelaki pulang bekerja pulang bekerja selesai keburu berjamaat langsung mandi ke kamar mandi begitu lelaki 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 aku terlantar yang diskusinya ada salat diaturin salat dengan dengan Rabi ini cerdas kok suka Riaun dengan merahnya gampang salat itu Rabi ini mana yang Kodong hijau bagaimana reum salat kalau jalan-jalan barang abadji ma'amun Allahumma ini Allahumma itu jadi amin 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 jere malaikat kurutipengin Allah tak terwakuk sampai di sana gak kelihatan pak, lo amin amin disalah sama orang ini ya misalnya mau sebuah waktu, pak mau kembali ngerimu manjur pak terus aku ngebelanya, jadi ngebelanya berapa uangnya jadi perlu ngaji, perlu ngaji, nunggu pak sejarah akhiri, supaya meredam cemburu, maka Siti Hajar mesti pindah ke Rukang Roi Siti Hajar masih amin tua, satu riwayat sudah punya anak laki-laki Ismail, jika unik Mekah, nah sejak itu Nabi Duaim gilir Palestina, Mekah, Palestina, Mekah walaupun nanti Nabi Duaim itu punya istrinya tiga yang sering yang pengajar sebut Ruru karena hajar, padahal Nabi Duaim nanti punya istri lagi setelah wafatnya Siti Sarah, Siti Sarah itu umurnya 110 baru kemudian Duaim nikah lagi dengan satu perempuan namanya Konturo Ibu Duaim sendiri umurnya 175 setriwayat 200 perjalanan itu seperti itu saya uli 500 kilo belum naik nenglangit maka paling tidak dibutuhkan jutaan tahun ribuan tahun lah untuk sampai nenglangit tetapi dikerjakan kanjang Nabi dengan ukuran lelat ikhli yang di luar nalar maka maksud dalam pengertian mau maka ketika kanjang Nabi pulang Israel itu menjempe pulang jam tiganya kanjang Nabi pulang Israel sekitar jam tiganya setengah sudah memperoleh sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu tetapi pada saat itu kanjang Nabi tidak langsung salat soboh kalau pun memang mungkin untuk melaksanakan sholat soboh kan itu kan hijau terus dengan topat sambung atuk sholat 5 waktu tetapi tidak dikerjakan oleh Rasul sholat soboh bahkan kemudian di dalam hajir disebutkan awal sholat yang pertama kali dikerjakan kanjang Nabi itu di soboh tapi dohorma kenapa sholat soboh langsung salat jawabannya sederhana karena ilmu sholat belum turun ilmu sholat belum artinya apa sholat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sementara ketika itu dipendek ditunda gari-gari ilmunya turun maka berarti ilmu diatas ibadah sekalipun ilmu sholat artinya benar-benar singaran ilmu itu jelas dibutuhakan untuk melakukan sebuah ibadah orang mungkin ibadah diterima dan punya kualitas kalau tidak didasari dengan ilmu kamu lihat buat tadi bagian ini iya 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 ayo iya uang iya akhirnya di siram siap taruh paling bosan perkiraan tarong 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 besiap siap-siapakan sobuk libur megali jual bukti tangga mengenjang ngejar bukti barang dijabat ingat bengenjang oleh yang mengoyot